Salam kita berdoa. Tolonglah ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam Yesaya 62 pada ayatnya yang ketiga. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan alam. Saudara-saudara sebagai manusia yang hidup tentu saja kita menginginkan hidup ini meningkat semakin baik bahkan jaya. Dan seringkali apa yang kita harapkan kita rindukan itu menjadi kenyataan kita jaya, kita kaya, kita punya kuasa dan punya segala galanya. Tetapi justru di tengah puncak kehidupan itu seringkali kita jatuh. Lihat aja peristiwa-peristiwa yang viral pada saat ini. Kenapa bisa demikian? Ada banyak alasan yang bisa dikemukakan. Tapi saya sebagai orang percaya mau katakan, itulah kalau hidup tidak di tangan Allah, tidak di tangan Tuhan. Sebagaimana pembacaan kita bersama. Sedara-sedara, eratlah, melekatlah selalu pada Tuhan. Atau biarlah Tuhan yang menggenggam kehidupan kita. Kalau hidup kita ada dalam genggaman Tuhan, tidak mungkin kita jatuh. Tuhan memberkati kita berdoa. Tuhan peganglah hidup kami sehingga kami tidak jatuh. Amin.